Hal yang di luar nalar logika kita manusia akan Allah nampakkan kepada diri saudaraku semua Yang pasti insyaallah bi'idnillah bi'ritullah Seluruh keruatan anda, permasalahan anda, terkait apapun kehidupan anda di dunia ini Akan Allah rubah secepat-cepatnya saudaraku dengan karomah surah yasin mu'jizatnya Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Allahumma salli ala syaitina wa maulana Muhammad wa ala alihi syaitina wa maulana Muhammad Alhamdulillah syirrabil alamin Mudah-mudahan saudaraku semuanya ya Segera dikabulkan seluruh hajat-hajatnya Dilancarkan seluruh rezekinya Diangkat semua apapun beban permasalahan hidupnya Dan saudaraku semuanya tetap diberi keihlasan kesabaran Berhusnudon berbaik sangka atas ketentuan dan taggar Allah Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah saudaraku ya Dalam menjalani kehidupan ini saudaraku ya Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umat Islam yang mempunyai kitab suci Al-Quran Jangan hanya sekedar kitab suci kita itu digadikan sebagai slogan saja saudaraku Sempatkanlah Diselah-selah kesibukan anda semua saudaraku Sehari semalam ini untuk membaca Al-Quran saudaraku Walaupun satu surah Sempatkan saudaraku Kita ini harus menunjukkan cinta kita Kebanggaan kita Kepada kitab suci kita Yaitu Al-Quran saudaraku Nah kali ini saudaraku ya Kalau bisa saudaraku Dawakan Istiqamahkan Ya Setiap harinya itu membaca surah yasin saudaraku Karena surah yasin ini saudaraku Kalau anda tahu Ya Ada satu kaifiat amalan Yang akan merubah Takdir nasib saudaraku Ya Dari permasalahan yang banyak yang ruwat menjadi ringan Dimudahkan jalannya Ya Dari kemiskinan Harta Kekurangan keuangan Dengan barukahnya Anda membaca surah yasin Dengan karumahnya Al-Quran Semuanya akan terselesaikan Dengan secepat-cepatnya saudaraku Surah yasin ini saudaraku ya Di seluruh dunia ini Adalah salah satu surah yang digemari Saudaraku Jadi Saran saya Dawankan saudaraku Kalau anda Dalam Dilema dalam kehidupan ini Banyak permasalahan Kekurangan finansial Keuangan Ya kan Mempunyai cita-cita yang Banyak Untuk bekal ibadah ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alangkah baiknya Anda Amalkan Riadohkan Istiqomahkan Setiap hari Ketika ada waktu Sempatkanlah Membaca surah yasin ini Saudaraku ya Sempatkan Kalau anda benar-benar Ingin merubah segalanya Ingin berubah dalam nasib Apapun saudaraku Maka Segeralah Ya Mulai hari ini Mulai saat ini Sempatkan waktu Luangkan waktu Ikhlaskan waktu Saudaraku Untuk membaca surah yasin ini Saudaraku Dan Kalau anda rutin Kalau anda istiqomah Saudaraku Maka Keajaiban Keajaiban Yang di luar Akal logika Kita manusia Akan nampak Secara nyata Gamblang Dalam kehidupan anda Saudaraku Ini fakta Real nyata Barukah Keramatnya Karumahnya Al-Quran Dan surah yasin ini Saudaraku Tata caranya Begini Saudaraku Anda Ambil Wudhu Setelah itu Anda Ambil Al-Quran Saudaraku Saran saya Kalau bisa Anda Solat Sunnah Dua rokaat Dalam hal ini Solat Sunnah Hajat Saudaraku Dua rokaat Selepas Solat Sunnah Hajat Anda Anda langsung Membaca Kalimat Sahadat Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kemudian Anda Teruskan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Khususan Khususan Ilah Khadrat Ya Sayyidi Nur Muhammad Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Al-Fatiha Al-Fatiha Satu kali Kemudian Anda Membaca Solawat Nabi Tiga kali Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Tiga kali Solawatnya Kemudian Membaca Istighfar Tiga kali Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Itu saudaraku Kemudian Anda teruskan Dengan Bertawasul Khususan Ilah Hadratin Yasyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Bismillah Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyakan Abudhu Ayyakan Astagfirullah Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Namta Alayhim Wal Al-Mazhub Alayhim Wal Al-Talin Amin Membaca Solawat Nabi Tiga kali Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Tiga kali Kemudian Membaca Iktifar Tiga kali Saudaraku Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Itu Saudaraku Tawassulnya Kemudian Diteruskan Dengan Tawassul Dengan Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Bimujizati Surah Yasin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Kepadaku Dengan Ini Aku Memohon Pertolonganmu Ya Allah Mudahkanlah Lancarkanlah Rejeki Saya Selancar Lancarnya Ya Allah Dan Kayakanlah Hamba Ya Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana Uduwayyakana Istana Juna Suratul Mustaqim Suratul Lathina Namta Alayhim Wairil Majdu Alayhim Walad Dhalin Amin Nah Disini Saudaraku Membaca Al-Fatihah Tujuh Kali Saudaraku Di Al-Fatihah Yang ini Saudaraku Anda membaca Al-Fatihah Tujuh Kali Setelah Tujuh Kali Anda tetap Membaca Solawat Nabi Tiga Kali Allahumma Sully Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Sully Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Sully Ala Sayyidina Muhammad Muhammad Kemudian Istighfar Tiga Kali Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Sudah Saudaraku Kemudian Anda buka Al-Quran Anda baca Surat Yasin Itu Tiga Kali Saudaraku Ingat Tawasul Tawasul Tukup Yang tadi Itu Membaca Yasin Tiga Kali Ulangan Tiga Kali Ulangan Saudaraku Tanpa Bertawasul Lagi Yang Diulangi Tiga Kali Membaca Surah Yasin Ketika Sampai Di Kalimat Sampai Dikun Berhenti Saudaraku Anda Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Kepadaku Dengan Ini Aku Memohon Pertolongan Ya Allah Lancarkanlah Rezekiku Selancar Lancarnya Dan Kayakanlah Aku Itu Saudaraku Teruskan Sampai Selesai Faya Kun Fasyubhanal Ladi Biyadihi Malangku Tukuli Sampai Selesai Membaca Surat Yasin Satu Kali Ulangi Lagi Membaca Surat Yasin Sampai Tiga Kali Ingat Saudaraku Sampai Di Kalimat Kun Jangan Diteruskan Inama Amru Dar Say Anayakum Lalah Kun Anda Berdoa Lagi Dengan Kalimat Yang Saya Sebut Tadi Ingat Membaca Yasin Tiga Kali Sampai Di Kalimat Kun Anda Berhenti Anda Berdoa Dengan Dengan Kalimat Kalimat Yang Kita Kita Manusia Akan Allah Nampakkan Kepada Diri Saudaraku Semua Yang Pasti Insyaallah Bi'idnillah Bi'idullah Seluruh Keruatan Anda Permasalahan Anda Terkait Apapun Kehidupan Anda Di Dunia Ini Akan Allah Rubah Secepat Cepatnya Saudaraku Dengan Karumah Surah Yasin Mu'jizatnya Al-Quran Ini Saudaraku Amalkan Saudaraku Pahami 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 Dan Anda Amalkan Betapa Hebatnya Surah Yasin Dengan Tata Cara Yang Saya Ajarkan Ini Saudaraku Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Hilap Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh